Hai shareplane mode si WiFi nya di enable kalau ternyata masih Hai gak ada kalian bisa pergi ke sini troubleshoot sedikit Bagaimana sih cara ketika WiFi di laptop kalian tidak terdeteksi yang yang pertama ya harus dipastiin itu ini saya Windows 10 ya pastikan WiFi nya itu di enable gitu kalau misalnya keterangan kayak gini pastikan sininya ter-checklist atau ter-enable nah kayak gini WiFi nya itu harus on Oke atau di keyboard kalian itu biasanya ada lambang Airplane mode atau lambang Wi-Fi gitu di beberapa laptop tertentu biasanya ada tombol WiFi gitu enable WiFi Hai nah yang kedua pastikan juga jangan di mode airplane mode yang ini nih jangan di-enable ya airplane modenya itu bisa juga muncul di sini nih lambangnya airplane mode si WiFi kalian bisa aja tidak terdeteksi gitu pastikan juga di-enable nah pastikan juga di-disable CR plane mode si WiFi nya di-enable kalau ternyata masih Hai gak ada kalian bisa pergi ke sini caranya window plus area berbarengan ketik ncpa.cpl kalian Oke Nah pastikan interface disini juga ada atau misalkan kalau misalnya di-disable kalian pilih enable in gitu oke kalau misalnya belum ada juga kalian bisa seperti ke sini device-manager device-manager pastikan disini di-network adapternya terdaftar dan tidak ke-disable gitu Hai nah kayak gini Hai pastikan di-enable gitu kalau misalnya disable kalau misalnya belum ada pastikan juga interface kalian itu masih bagus gitu atau kalian bisa upgrade si driver software di driver software si lainnya atau install ulang Hai Oke sekian terima kasih mudah-mudahan membantu see you the next video you you you